Intro Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi lam yatakhid walada wa lam yakullahu syarikum fil mulki wa lam yakullahu waliyum minadzulli wa kabiru takbira Allahumma salli wa salli mubarik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum di ihsanin ila yamiddin Halo bagaimana kabarnya para pendengar sekalian semoga sehat-sehat semuanya dan dilancarkan segala aktivitasnya diberikan semangat sehingga aktivitas para pendengar sekalian bisa dianggap sebagai aktivitas yang positif dan tentunya memiliki nilai yang besar manfaatnya Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam senior episode ketiga kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita perbincangkan pada episode-episode sebelumnya yang mana episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dan oleh karenanya Al-Quran juga harus kita imani sebagai kitab yang seluruhnya adalah kalamullah nah pada kesempatan pada hari ini kita akan membicarakan mengenai kitab Al-Quran sebagai mukjizat hadirin sekalian para pendengar dimanapun anda berada kita harus meyakini bahwa Al-Quran memiliki kekhususan yaitu kekaguman terhadapnya ketika Al-Quran ini pertama kali muncul di tengah Arab Jahiliyah maka banyak sekali orang terutama dari kalangan awam maupun penyair itu melihat bahwa Al-Quran ini memiliki nilai bahasa yang besar sehingga orang-orang sana memiliki kekaguman ketika mendengar bacaan Al-Quran dan membaca sebagian atau potongan ayat Al-Quran lalu melihat ada sekali kelebihan dari Al-Quran ini terlebih yang dianggap sebagai penulis Al-Quran adalah seorang yang buta huruf bagaimana seseorang yang buta huruf bisa menulis Al-Quran yang sangat tidak mungkin tentu saja kita sebagai umat muslim tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penulis dari Al-Quran melainkan beliau adalah Rasul yang menyampaikan esensi dari Al-Quran itu yang mana adalah kalamullah atau firman-firman Allah Al-Quran ini adalah mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW sehingga di masa itu hingga masa kini tidak ada yang mampu menandinginya dengan yang lain nah di samping tentu saja kita mengetahui bahwa ada mukjizat-mukjizat lain dari Nabi Muhammad SAW para pendengar sekalian Sheikh Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa ada beberapa syarat dari mukjizat itu sendiri agar statusnya menjadi mukjizat ini menjadi tampak sempurna dan bisa diterima maka setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada sesuatu yang berstatus atau dianggap sebagai mukjizat yang pertama adalah harus ada usaha untuk menandinginya dan ia pula yang meladeni tantangan dari pihak musuh nah tanpa hal ini maka siapapun bisa membual nah disini yang disebut dengan mukjizat pasti ada kelebihan kelebihan ini harus ada sesuatu yang dianggap bisa menandinginya dan jika ada yang berusaha untuk menandinginya tentu saja tidak mungkin tertandingi makanya disini Al-Quran sifatnya adalah terbuka bagi siapapun yang ingin mencoba menandingi isinya tapi disisi lain Al-Quran juga yang akan mematahkan tantangan dari pihak-pihak yang ingin mencederainya nah disini sudah dijelaskan bahwa salah satu sifat Al-Quran sudah memenuhi persyaratan ini lalu syarat yang kedua adalah harus adanya hal-hal yang pasti membangkitkan penentangan dari pihak musuh seperti usaha membela keyakinan mereka atau apa yang diwarisi dari nenek moyang mereka falsafah atau tatanan hidup kaedah ibadah dan atau maupun muamalah siapa yang muncul dengan seruan baru yang menentang semua itu membodohkan apa yang ada di kalangan mereka menganggap mereka orang-orang yang keblinger atau sesat maka tentu saja akan bangkit penentangan kepada dirinya apabila jika mereka siap untuk berhadapan muka nah disini Al-Quran sudah berhasil memberikan tanda kutip penentangan terhadap norma-norma yang dianggap salah oleh syariat Islam sehingga apa yang menjadi fikih Islam itu senada dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran meskipun di dalam praktiknya kita harus memahami Al-Quran secara komprehensif melihat dari berbagai sudut pandang untuk dapat memahami isi dari Al-Quran itu sendiri nah ada pun syarat yang berikutnya syarat ketiga adalah harus ada senjata pamungkas untuk menghadapi penentangan mereka nah disini ambil contoh lah ya misalnya sekiranya di Australia gitu ya muncul seorang yang mengaku sebagai nabi gitu dan menyatakan bahwa dia mendapat mukjizat berupa kitab berbahasa Arab yang diterunkan kepadanya lalu dia menentang sebagian orang Arab untuk mendatangkan kitab serupa dengan kitabnya tapi tak seorang pun yang meladikan tantangannya maka tidak ada kekeguman terhadap kitabnya itu karena ada hambatan bagi orang lain untuk datang ke Australia karena jarak yang jauh dengan dunia Arab nah ini bisa kita bayangkan bagaimana ketidakmungkinan itu dan ketidakmampuan itu nah disini ambil contoh yang tadi ya jika ada seseorang di Australia mengaku sebagai seorang nabi lalu dia menantang orang Arab tapi masalahnya gak ada orang yang bisa menantang balik ya karena masalah geografis itu tentu terlepas dari bagaimana tahu informasi tentang tantangan itu ya pasti tidak akan tertantang ya mengingat informasi belum tersampaikan dengan jarak yang sejauh itu nah mungkin kalau ini kasusnya di zaman sekarang ini tantangan semacam ini bisa terpenuhi dan bisa diperdebatkan ketika berhadapan yang tentu saja Al-Quran akan menjadi pemenang di antara perdebatan itu karena hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu terjadi di zaman Rasulullah ini sudah terjadi bagaimana Al-Quran itu dicoba untuk diobrak abrik isi Al-Qurannya sudah dicoba untuk dipalingkan maknanya bahkan ditantang untuk membuat beberapa ayat yang serupa dengan Al-Qurannya meskipun pada akhirnya zong atau gagal nah tiga syarat tadi itu terpenuhi semuanya untuk menyatakan kegaguman kita terhadap Al-Quranul Karim dan dengan kata lain Al-Quran memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut nah tantangan yang dinyatakan dengan gambaran yang amat jelas yang pertama adalah tantangan agar mereka mendatangkan kitab yang serupa dengan Al-Quran nah ini sering sekali kita dengar ya dalam Al-Quran surah At-Turah ayat 34 maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar nah hal ini juga serupa sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Hud yang artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat buat Al-Quran itu katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat buat yang menyamainya dan panggillah orang-orang yang kalian sanggup memanggilnya selain Allah jika kalian memang orang-orang yang benar nah ada pun beberapa masih banyak lagi beberapa ayat yang menyatakan keserupaannya tentang tantangan yang dimaksud ini nah semua ayat tadi itu memang disebutkan selagi Nabi Muhammad di Mekah dimana masyarakat pada masa itu masih tidak mempercayai kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang mana budaya Nenemoyang disana sudah mendarah daging yang sudah berabad-abad sehingga ketika muncul seseorang yang menentang ajaran-ajaran yang terjadi di zaman itu pasti akan sangat ditolaknya karena ya biasalah ya udah bermegang prinsip dengan jarak yang sangat jauh waktu yang sangat lama terlebih praktik paganisme penyembahan terhadap berhala atau paling tidak tawasul kepada berhala ini sudah ada disana maka secara arus sosial ini akan sangat sulit untuk diubah dan ketika Nabi Muhammad itu datang menyampaikan risalahnya inilah salah satu tantangan yang ketika Nabi Muhammad menyampaikan yang terjadi adalah penolakan-penolakan bahkan menafikan-menafikan apa yang di dalam pesan-pesan atau risalah beliau meskipun mereka itu tentu orang-orang yang musyrik itu tidak mampu menandinginya padahal mereka orang-orang yang jago dalam bidang sastra dan mahir dalam bahasa ya disini kan mereka sudah jelas ya orang Arab native Arabian mereka pasti tahu bahasa Arab terlebih orang-orang yang ditantang ini adalah orang yang memiliki keahlian di bidang sastra justru Al-Quran ini langsung menohok jantung mereka ya Al-Quran ini berhasil memengaruhi akal dan hati mereka sehingga tidak ada jalan lain ya karena tidak tidak bisa dikalahkan ini si Al-Quran ini ya ini bukan perkara baru dan tidak mengada-ngada bahkan di era saat ini pun jika ada orang yang ingin memalsukan Al-Quran akan sangat mudah ketahuan ya karena kita melihat ada banyak sekali Hafiz Quran banyak sekali media atau banyak sekali mushaf-mushaf yang tersebar di seluruh dunia sehingga jika ada satu orang atau satu oknum yang ingin membuat pemalsuan dalam Al-Quran itu akan sangat mudah untuk ketahuan nah disini tentu saja kita berikhtiar agar jangan sampai hal itu terjadi nah lalu ada lagi ayat-ayat yang memperbarui ayat-ayat sebelumnya kalau ayat-ayat yang tadi disampaikan itu adalah ayat makiyah berarti kan diturunkan sebelum periode hijrah atau masih berdomisili di Mekah ketika itu turun nah tantangan-tantangan tadi yang ayat makiyah tadi itu ternyata diperbarui ketika nabi memasuki periode Madinah nah sebagaimana bisa dilihat di dalam suratul baqarah ayat 23 sampai 24 yang artinya dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami atau Muhammad buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian orang-orang yang benar maka jika kalian tidak dapat membuatnya dan pasti kalian tidak akan dapat membuatnya pelihara lah diri kalian dari api neraka nah disini para pendengar sekalian Al-Quran mengungkap bahwa sekali-kali mereka tidak akan sanggup membuatnya yang di dalam ayat ini digunakan kata kerja untuk mendatang jadi disegel nih yang sebelum-sebelumnya tidak bisa dan yang akan datang pun tidak akan bisa nah yang demikian ini menunjukkan tantangan yang lebih kuat sekiranya mereka punya senjata untuk menentangnya maka ya ya bahkan meskipun mereka mengorbankan seluruh jiwa dan harta berperang bertempur maka mereka tidak akan mampu meladani tantangan itu ya dengan begitu ya pasti mereka pun kalah dan akhirnya menjadi putus harapan di sisi lain Allah menutup ayat itu dengan dengan anjuran bahwa pelihara lah diri kalian dari api neraka jadi ya dengan kata lain bahwa ya jangan susah-susah lah kamu menentang Al-Quran ini yaudah jagalah diri kalian dari api neraka dengan cara apa dengan cara beriman tentunya kepada ajaran yang disampaikan dari Muhammad dan kalamullah Al-Quranul Karim lalu dari sini semua kita bisa melihat atau membuka beberapa sisi kemukjizatan di dalam Al-Quran nah diantara para ulama dan ahli balagah di zaman dahulu maupun sekarang itu telah menulis seputar kehebatan Al-Quran dan sisi-sisi keunggulannya sehingga ya pasti kalau kita lihat sekarang kalau kita mencari banyak buku yang terbit tentang masalah hal itu nah diantara mereka yang memusatkan perhatian pada masalah pengabaran Al-Quran tentang hal-hal gaib seperti ya contohnya Golibatir Rum ya tentang telah runtuh atau telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang nah ini Al-Quran Surah Rum di awal Al-Quran Surah Rum ini tentu bercerita tentang masa depan karena di zaman itu Romawi adalah salah satu peradaban salah satu kerajaan yang kuat tapi disitu ada loh ayat Al-Quran yang tiba-tiba bukan tiba-tiba sih maksudnya ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada umat Islam di masa itu bahwa bangsa Romawi jatuh nah tentu hal ini kan bisa dibuktikan dan faktanya benar-benar terjadi gitu nah diantara mereka ada yang memusatkan perhatian pada susunan kalimat dan ungkapan-ungkapan ya atau dalam istilah ulum Al-Quran itu ada Ijazul Bayani nah ini juga para ulama terdahulu ya sudah banyak yang menulis masalah hal-hal semacam ini ya seperti Al-Baqilani atau Ar-Rumani Al-Huppabi Al-Jurjani Al-Razi dan lain sebagainya rahimahumullahu ta'ala nah sedangkan ya di zaman sekarang juga masih banyak orang-orang yang yang era modern atau era sekarang ini yang menulis hal-hal serupa ya seperti Mustafa Sadiq Al-Rafi atau Sayyid Kutub dalam buku ya Al-Taswirul Fani fil-Quran juga dalam bukunya Masyahid Al-Qiyam fil-Quran lalu ada tafsir Fizilal fil-Quran dan lain sebagainya tentu akan sangat panjang untuk diingat-ingat dan untuk kita sebutkan satu persatu ya nah nah zaman sekarang juga sebenarnya muncul model baru yang disebut dengan istilah Al-Ijazul Ilmi maksudnya kandungan Al-Quran yang berupa berbagai isyarat dan petunjuk tentang hakikat-hakikat ilmiah yang tadinya tidak diketahui manusia pada saat turunnya yang tidak pernah digambarkan berasal dari seorang rasul yang bahkan buta huruf dan hidup di suatu dunia yang tidak mengenal semua hakikat ini yang paling mengusatkan perhatian pada jenis ini biasanya adalah ilmu fisika dan ilmu biologi serta ilmu-ilmu eksak di antara mereka di antara mereka ini sampai ya pada beberapa kesimpulan yang yang acceptable yang bisa diterima dan hasil yang baik seperti misalnya yang kita lihat dalam ilmu janin ya atau pertumbuhan janin sebagaimana disebutkan dalam dua surah yaitu Al-Hajj dan surah Al-Buminun banyak sekali ya ayat-ayat juga gitu ya banyak juga ayat yang menarik perhatian mereka bahkan sebagian di antara mereka mencapai simpulan yang tidak bisa diterima ulama syariat maupun pakar fisika semua sisi keunggulan ini akan dibahas di dalam tafsir ilmiah tentunya terhadap Al-Quran karena diskursusnya ini sangat banyak sekali untuk diperhatikan satu persatu apalagi yang menyakut fenomena-fenomena alam nah disinilah Al-Quran memberikan kita sinyal untuk melihat sekeliling kita melihat alam kita sendiri dengan tujuan kita jadi semakin yakin bahwa ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala nah para hadirin sekalian disamping hal-hal tadi kita juga hendaknya meyakini bahwa ayat-ayat yang mukjizat tadi ini sebenarnya ada dua macam yang sifatnya indrawi dan spiritual nah kita juga sudah tahu ya harusnya bahwa ayat-ayat Al-Quran dan berbagai macam mukjizat yang dengannya dia menguatkan para rasulnya ya paling tidak ada dua macam yang pertama memiliki unsur material yang dapat ditangkap indera bisa dirasakan bisa dilihat mata bisa didengar telinga berbagai ayat yang dibawa para nabi terdahulu dan yang disebutkan Al-Quran termasuk dalam jenis ini seperti untanya Nabi Solih alaihissalam tongkat Nabi Musa alaihissalam Nabi Sulaiman alaihissalam yang mengerti bahasa burung atau segala jenis hewan Nabi Isa alaihissalam yang bisa menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang yang mati dan seterus-seterusnya gitu ya lalu yang kedua ini memiliki unsur sastra dan akal contohnya Al-Quranul Karim nah disinilah mukjizatnya jadi mukjizat ini gak bicara tentang keajaiban yang jelas-jelas tadi ya yang bersifatnya indera-indera saja yang namanya mukjizat ini bisa bersifat indera sebagaimana contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya bisa juga sesuatu yang memiliki unsur akal atau sastra ya kenapa ya contohnya Al-Quranul Karim ini yang berupa mukjizat spiritual dan bukan material ayatnya bernuansa akal dan bukan indrawi nah perbedaan dari dua jenis mukjizat tadi yang indrawi sama yang spiritual yang jenis pertama ini dimaksudkan untuk membuat pandangan mata terpana dan membuat kepala tertunduk ya karena mereka kagum melihat hal-hal material yang ada di luar kebiasaan melanggar hukum fisika yang bahkan tidak bisa dilogikakan di masa itu di masa sekarang aja masih ada yang tidak bisa kita logikakan nah ada pun yang jenis kedua ini yang semacam Al-Quran ini dimaksudkan untuk membuat akal manusia tertunduk membuat pandangan mata seakan bercahaya karena mereka kagum terhadap nilai-nilai ilmu dan hikmah karena itu yang pertama lebih pas untuk umat-umat yang pertama dari jenis manusia di masa itu umat-umat contohnya ya umat nabi Musa nabi Sulaiman atau nabi Salih itu cocok sekali jika dipertemukan dengan mukjizat-mukjizat semacam itu mukjizat-mukjizat indrawi dengan begitu mereka bisa terpana melihat fenomena yang terjadi oleh para nabi atau para rasul terdahulu yang tentu saja dengan izin Allah s.w.t sedangkan yang kedua ini lebih pas setelah ada perkembangan kehidupan manusia dan mendapatkan jalan yang lurus nah ini ya tentu saja cocok pada umat nabi Muhammad s.w.t baik dari segi kebiasaan orangnya ataupun hal-hal yang menarik di masa itu contohnya di masa itu yang menjadi trendsetter adalah kemampuan berbahasa yang indah atau sastra lalu perbedaan berikutnya adalah yang jenis pertama tadi ini berhenti seiring berhentinya waktu kejadiannya jadi gak akan umur panjang ketika misalnya nabi isa bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah itu hanya akan berlaku sampai muktizat itu dalam tanda kutip dicabut atau sampai pada nabi atau rasulnya itu diangkat atau mungkin meninggal sama ketika nabi sulaiman itu bisa berbicara dengan hewan tapi ketika nabi sulaiman itu meninggal maka ya tidak everlasting berhenti di situ nah jenis yang tadi ini jenis muktizat yang indrawi tadi ini tidak bisa menjadi hujah kecuali orang-orang yang menyaksikan atau yang disampaikan banyak orang kepadanya jadi ya orang-orang yang bisa mengetahui hikmahnya langsung ya biasanya adalah orang-orang yang langsung melihat kejadian itu contohnya ketika Bani Israel menyaksikan ketika laut terbelah oleh nabi Musa dan selesai disitu nah sedangkan yang jenis kedua ini ya apa namanya muktizat dari spiritual sebagai contohnya Al-Quran ini terus berlangsung menurut apa yang dikehendaki Allah jadi Allah lah yang menentukan kapan muktizat semacam ini berakhir nah dalam kasus ini Al-Quranul Karim Allah telah menjelaskan dan menegaskan bahwa Al-Quran ini akan berakhir masa tanda kutip masa baktinya hingga akhir zaman gitu ya karena Al-Quran adalah kitab yang diperuntukkan kepada manusia-manusia akhir zaman terlebih Nabi Muhammad SAW juga adalah rahmat bagi alam semesta ini tidak dikhususkan untuk kaum tertentu melainkan kaum seluruh alam ya rahmatan lil'alamin rahmat bagi alam semesta nah disini kita jadi meyakin ya bahwa mengingat Rasulullah Rasulullah Muhammad SAW ini ya penutup dari semua risalah maka Allah menguatkannya dengan ayat atau mukjizat sastra yang kekal selama langit dan bumi masih ada agar ia atau Al-Quran ini bisa menjadi menjadi hujah yang berkelanjutan bagi alam semesta dimanapun dan kapanpun yang menyeru akal dan menantang para pembangkang ya karena disitulah Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul terakhir gitu nah ada lagi ya kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini atau mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat yang bisa dicerna oleh orang-orang yang berakal karena di dalam Al-Quran ini berisi indikasi-indikasi tentang fenomena alam tentang kisah Nabi dan Rasul terdahulu kisah orang-orang salih bahkan kisah orang-orang yang zalim termasuk bagaimana kehidupan di masa depan nanti dari hari kiamat kehidupan alam barzah akhirat dan segala macam hingga surga dan neraka yang mana tidak bisa ditelaah secara saintifik tapi isi dari Al-Quran ini bisa memancing nalar manusia sehingga darinya manusia bisa berfikir dan menemukan menemukan rumusan yang bermanfaat bagi kehidupan sosial kita sebagaimana contoh banyak sekali yang mengatakan bahwa ini bisa ada nilai-nilai ilmu biologi disitu secara tersirat ada juga ilmu kedokteran disitu kenapa? karena dalam Al-Quran ada rambu-rambu yang sekiranya mengarahkan ke sana makanya disini Al-Quran disebut sebagai book of science bukan book of science berbeda ya book of science buku tanda-tanda bukan book of science bukan buku ipa bukan buku ilmu pengetahuan alam jadi disinilah menjadi mukjizat Al-Quran ini yang tentunya kita bisa semakin menyadari keagungan dan kebesaran dari Al-Quranul Karim ini hadirnya sekalian mungkin itu untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga bisa diambil manfaatnya mohon maaf apabila dalam penyampaian masih ada kekurangan disini kita sama-sama belajar tentu saja Al-Quran hendaklah menjadi buku utama kita menjadi rujukan utama kita dalam segala aktivitas kita dan tentunya yang akan mengiringi langkah-langkah kita hingga kita sehingga tiba waktu kita Allah cabut nyawanya insyaallah dengan mengikuti Al-Quranul Karim kita akan menjadi golongan manusia-manusia yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati